Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Kembali lagi kawan di event turnamen online chess.com Speed Chess Championship 2022 Yang nanti akan banyak diikuti oleh Grandmaster-Grandmaster Dunia Termasuk King Magnus Di Karuna Kamura dan juga ada beberapa pemain lainnya kawan Dan berikut ini kawan jumlah hadiah yang disediakan oleh Panitia di event tahun ini Kalian bisa lihat disitu tak perlu saya baca satu persatu Dan coba kita lihat line up para pemain utama yang akan berlagak di event utama kawan Yang akan digelar tanggal 21 November sampai tanggal 16 Desember kawan Yang sudah memastikan konfirmasi akan mengikuti event ini Ada Marcus Carlsen, Nakamura, Ding Liren, Ian Nepo, Fabiano Caruana, Wesley Soe dan beberapa pemain lainnya Ada juga pemain dari India Arjun, ada juga Gugas, ada Nihal Sarin Seperti biasa Anis Giri ini juga tidak telat ikut bermain di event-event top dunia kawan Dan ada juga 2 slot ini kawan yang masih kosong yang diperbutkan lewat kualifikasi kawan Kualifikasi ini dibagi 2 kawan Kualifikasi pertama dan kedua Setiap kualifikasi ada babak Swiss dan ada babak knockout Yang sudah dimulai 4 hari ini kawan Mulai tadi malam Langsung kita ke babak kualifikasi pertamanya kawan Tadi malam di babak Swiss memainkan 14 game atau 14 babak Dan di babak Swiss ini diambil 8 pemain kawan yang lolos Lituan Min asal Vietnam ini lolos dan dikutip pemain-pemain lainnya Sampai Maksim Cigaif ini kawan Dalit Jukbop juga lolos di babak Swiss Nanti akan berlaga di babak knockout Jadi kualifikasi pertama ini hanya memperlebutkan 1 slot saja kawan 8 pemain ini akan berlaga ke babak knockout nanti malam Jan Kristof Duda ini tidak lolos kawan Di kualifikasi pertama Dan kualifikasi ini kawan bisa diikuti oleh pecatur-pecatur yang bertitel resmi video kawan Kalian punya video master silahkan daftar ikut Kalian punya international master bisa ikut juga Dan ada satu nama kawan pecatur asal Indonesia yang saya lihat tadi Bukan grandmaster-grandmaster kita yang nongol tadi kawan Saya lihat tadi ada Monika Sihite yang ikut bermain Tapi tidak lengkap 14 game Tadi saya lihat cuma dia bermain 3 game Datanya kawan Ada di bawah tadi saya lihat Mana ya tadi Nah ini dia Chelsea Monika Sihite kawan Bermain hanya 3 game Pada game pertama kalah saat pegang hitam Game kedua menang Dan game ketiga ini sebetulnya permainannya cukup bagus saat menghadapi grandmaster kawan Sayangnya di pertengahan game Ya kira-kira dalam permainan endgame kawan Monika Sihite ini melakukan blunder Sehingga kesempatannya berbalik kawan Memberikan kesempatan lawannya untuk berbalik menyerang Nanti sore coba kita akan ulas gamenya kawan Dari Chelsea Monika ini Tapi pertama-tama ini saya akan kembali suguhkan permainannya Daniel Dubov kawan Kebetulan Daniel Dubov ini menempati posisi terakhir Di posisi keberapa tadi Di posisi keempat Dengan perolehan 10 poin Dari 14 game yang dimainkan Hanya memetik 2 kali kekalahan Saat menghadapi pecatur asal Vietnam ini Grandmaster kawan Lituan Mini Dan juga di posisi babak kelima Dia kalah oleh John Christop Duda Tapi game dari Daniel Dubov ini saya berikan yang bagus saja kawan Yang cukup menarik untuk kita ulas Dari permainannya Dubov melawan Anan Pranav dari India Seorang International Master Tapi International Master ini cukup menjanjikan di masa depan kawan Salah satu pecatur andalan India di masa depan Umurnya masih muda 16 tahun Dan elo ratingnya sudah menembus angka 2500 Mungkin dia hanya butuh satu norma saja untuk mendapatkan gelar Grandmaster Kita langsung ke permainannya Dubov pegang putih kawan Mengawali dengan pembukaan peon D4 Dibalas dengan peon D5 Peon C5 Queen's Gambit Gambit ditolak dengan peon E6 Kuda F3 Disney kawan Kuda F6 Dan Dubov bermain dengan katalan opening Peon G3 Seperti biasa pada posisi ini Kalau kalian melanjutkan dengan terbuka Ya peon pukul peon jadi katalan terbuka Kalau tidak mau ya gajah E7 Katalan tertutup kawan Tapi Anan Pranav memilih dengan katalan terbuka Peon D pukul peon C4 Gajah G2 Tidak terburu-buru untuk mengejar peon ini Dan pada posisi ini banyak pilihan bagi kalian untuk melanjutkan kawan saat pegang hitam Yang paling populer dua langkah kawan Kuda C6 Peon A6 Kalian bisa melanjutkan dengan peon C5 Juga ada banyak yang memilih langkah peon C5 Atau gajah B4 melakukan skak disini kawan Yang kemungkinan akan ditantang dengan pertukaran gajah Kemungkinan akan ditolak juga oleh hitam dengan peon A5 Kalian bisa melanjutkan rokade hitam pun juga bisa rokade Di sini Anan Pranav memilih dengan salah satu pilihan terbaik yang paling populer dengan peon A6 Dubov melakukan rokade Barulah kuda C6 disini untuk tekan peon ini kawan Dan peon ditinggalkan oleh Dubov dengan langkah menteri C2 Mengorbankan peon yang disini untuk mendapatkan peon yang disini Diambil oleh Anan Pranav Kuda ambil peon D4 Pilihan terbaik kawan Di sini bagi hitam kawan Dan Dubov melateninya Kuda pukul kuda D4 Agar gajahnya ini juga segera aktif di diakonal ini kawan Hitam nanti tidak mempunyai kesempatan untuk mendorong peonnya Memperkuat posisi peonnya Karena diakonal terang terbuka Bentengnya bisa tewas Kuda putih diambil balik oleh menteri Dan mengontrol atau menjaga peonnya Tapi disini Dubov juga masih mempunyai kuda D2 Untuk rebut peon ini kembali Sulit untuk mempertahankan kawan Kalau kalian mempertahankan dengan peon B5 Tentu benteng ini tewas Oleh karena itu tadi Dubov langsung melakukan pertukaran kuda Peon tidak dipertahankan Tapi didorong kawan Diadu di peta C3 harapannya diambil menteri Nanti bisa diambil balik oleh menteri hitam Langsung bertukar Karena unggul satu peon disini Dan berhasil merusak bangunan peon putih Kawan konstruksi peon yang terpisah-pisah Jangka panjangnya untuk permainan endgame juga tidak bagus Dubov memilih ambil peon hitam C3 Dengan peon B Walaupun sama-sama terpisah Tapi Daniel Dubov masih menginginkan permainan Masih ada menteri kawan Disini menteri hitam bergeser ke peta G4 Incat peon E2 Tidak dipertahankan oleh Dubov Tidak mencoba blokade dengan kuda kembali Diakonalnya akan tertutup kembali kawan Atau juga apakah menantang pertukaran kuda di peta E4 ini Saran dari Stockfish Tapi memilih langkah benteng B1 Ini juga rekomendasi dari engine kawan Pressure peon B7 Dengan dukungan gajah Siap hantam peon ini Jika putih nanti mau Hitam melanjutkan dengan langkah Pengembangan gajah gelapnya ke peta C5 Disini ada beberapa pilihan kawan Bagi hitam Mempertahankan peon B7 nya Bermain dengan peon C6 Atau rebut peon E2 ini Ada kesempatan mengambilnya dengan menteri Tapi Anan Pranab lebih memilih Untuk mengaktifkan gajah gelapnya Agar rajanya bisa rokade Tidak lama-lama di pusat kawan Coba kita otak-atik satu persatu kawan Seumpama peon C6 Maka jawaban dari putih adalah Gajah ini kawan Bergerak ke peta F3 Blokade ancaman menteri Terhadap peonnya berbalik ancaman menteri Mungkin disini menteri bergerak ke peta F5 Ya mungkin menteri putih menjawab Nah bergerak ke peta A4 Pressure peon ini kawan Melakukan pengorbanan disini nanti Jika memungkinkan Ya kuda ke D7 mungkin jawaban Ataupun benteng digeser ke lajur B Jawaban hitam di langkah berikutnya Kalaupun pada posisi ini Menteri hitam ambil peon E2 terlebih dahulu Putih disini juga sah-sah saja Ambil peon B7 Tapi bagusnya pada posisi ini juga Bisa bermain dengan gajah F3 terlebih dahulu Untuk usir menteri Dan menteri tidak mempunyai banyak peta melangkah kawan Memaksa dia akan bergerak ke E5 Barulah disini kawan Kalian bisa ambil peon ini Tapi yang bagus dengan benteng kawan Gajah sikat benteng Gajah pukul gajah ancam benteng Benteng digeser Gajah C6 skak Ini akan memaksa raja akan Sedikit lama kawan Berada di pusat nanti Ya bergeser ke lajur D Ataupun kalian blokade dengan kuda Disini ya tetap saja Raja masih akan tertahan di pusat Akan memberikan keuntungan bagi putih nanti Walaupun dia kalah kualitas perwira Posisi sekali lagi cukup menentukan kawan Untuk memenangkan permainan daripada Menteri juga Tapi Menteri juga perlu diperhatikan Gajah C5 Pilihan dari Anan Pranav Dan disini kuda B3 Langkah terbaik lainnya adalah Bergerak ke peta E4 Menantang pertukaran kawan Tapi memilih kuda B3 Ancam gajah gelap Dan bagusnya pada posisi ini Bagi tam gajah ini Ditarik mundur saja ke peta E7 kawan Dan di langkah berikutnya Raja juga bisa untuk rokade Tapi memilih dengan langkah gajah Bergerak ke peta B6 Langkah kekeliruan Bisa dimanfaatkan oleh putih Untuk menempatkan gajah gelapnya Di peta A3 Dan mencegah rokade Tapi tidak dilakukan oleh Daniel Dubob Dia mencoba mengejar gajah gelap hitam kawan Dengan pion C4 Dan sudah saatnya pada posisi ini Hitam rokade saja Tak ada masalah kawan Kalau ada pion C5 Ya gajah ini masih bisa menghindar kawan Ya jelas mundur Tapi disini tadi Hitam atau Anan Pranav Salah merespon dengan pion C6 Barulah sekarang Daniel Dubob menyadari Pentingnya gajah A3 Mencegah raja rokade Dan pion E5 Balasan dari Anan Pranav Membuka diagonal bagi Aktivasi gajah terangnya kawan Atau memberikan jalan bagi menterinya Backup di depan raja nanti Jika diperlukan Akhirnya Dubob mencoba Keluar menyerang sekarang Dengan menteri C3 Serang pion Bagusnya disini menteri Mundur ke peta E6 kawan Untuk ya Backup pion Atau kuda ke D7 Cuma tidak logis Gajah terangnya Akan terblokade oleh kuda di D7 Kalau melangkah seperti ini Tapi dua langkah ini tuh Merupakan respon terbaik Versi Stockfish kawan Tapi memilih dengan langkah Gajah mundur Ke peta C7 Dan disini Langkah terbaiknya adalah Keluar juga dengan kudanya Agar kudanya juga aktif kawan Lajur B terbuka kembali Serang pion disini Serang pion yang disini Kalaupun kuda ini disikat oleh gajah Menteri bisa ambil pion pusat Blokade oleh menteri Menantang pertukaran Kalian bisa mengambil gajah gelap Terlebih dahulu kawan Kalau menteri sampai ambil pion ini Ya wassalam menteri hitam nantinya Benteng bisa digeser Dan wassalam Kembali ke langkah aslinya Jadi Dubob tidak memilih Dengan langkah kuda A5 Memilih mengeluarkan benteng F Ke lajur D Satu-satunya lajur yang terbuka penuh Satu bentengnya menempati Semi terbuka di lajur B Pressure pion-pion ini kawan Dengan dukungan gajah terang tentunya Dan disini pion A5 Mencegah pergerakan kuda ke peta A5 Menteri bergeser ke E3 Untuk backup pionnya ini kawan Tapi dia melepaskan pion yang ada di peta C4 Diambil oleh menteri hitam Dubob ancam menteri Dengan benteng B bergeser Kelacur C Ancam menteri Dan disini bagusnya Menteri mundur ke peta E6 kawan Kawal peta ini Kawal pion ini Tapi disini Hitam membuat langkah pengorbanan kuda Dengan kuda G4 Kuda ini dikorbankan kawan Dengan ide pertukaran menteri Benteng ambil menteri Kuda ambil menteri putih Diambil balik oleh pion F Tapi Dubob tidak mau ambil kuda gratis ini kawan Kalau mau ambil kuda gratis ya Masih tetap bisa menang kawan Masih tetap bisa menang Tapi Dubob memilih dengan langkah Yang cukup kuat lainnya kawan Pilihan utama Menteri bergerak ke peta G5 Ancaman skagmat Diantisipasi Menteri mundur ke peta E6 Dan pada posisi ini kawan Hitam sudah kolaps kawan Silahkan pause video ini Untuk beberapa detik Seperti biasanya Dan temukan Jalan terbaik Jalan ninjanya Daniel Dubob Serangan mematikan dari Daniel Dubob Dengan kombinasi tentunya kawan Ayo para fans setia Daniel Dubob Coba temukan Sengaja saya pilih game ini kawan Karena kombinasinya cukup bagus Pada posisi ini Walaupun tidak ancaman skagmat Tapi ini cukup merusak kawan Bisa-bisa Menteri hitam Tewas di langkah berikutnya Apakah kalian sudah siap? Inilah kawan Daniel Dubob bermain dengan Benteng ambil pion C6 Boom Mengorbankan Bentengnya kawan Dan ini diterima oleh hitam Diambil oleh pion B Selanjutnya apa kawan? Gajah meluncur Ambil pion C6 Kembali dikorbankan Ya kalau diambil oleh menteri Ya satu langkah skagmat kawan Pada posisi ini Di sini memaksa gajah Bergerak ke petak D7 blokade Karena sudah tidak mungkin kawan Petak-petak ini sudah dikontrol Semua oleh putih Ada menteri di sini Ada gajah di sini Ada benteng di sini Raja sudah tidak bisa bergerak Jadi satu-satunya cara Ya kalau kalian blokade dengan menteri silahkan Tapi gajah terlebih dahulu di sini Dan pada posisi ini kawan Pilihan terbaik bagi putih adalah Sikat gajah ini dengan benteng Tidak terburu-buru untuk melakukan skag mendapatkan menteri Tapi Dubob memilih mengambil gajah ini untuk mendapatkan menteri kawan Seumpama dengan benteng kawan Ini kombinasi skagmatnya lebih cepat Kalau kita sih tidak bisa melihat itu Kaum pos ronda tidak bisa melihat kombinasi dengan permainan benteng Ambil gajah ini kawan Inilah versi yang lebih cepat menurut engine Seumpama di sini pion F6 Ancam menteri Ya tentu saja menteri akan ambil pion yang di sini Dan seterusnya dan seterusnya kawan Tapi saya tak perlu lagi melanjutkan variasi ini Kita lanjut ke langkah aslinya Dubob mendapatkan menteri di langkah berikutnya Menteri hitam ambil gajah Diambil balik oleh benteng Diambil balik oleh raja Menteri putih ambil kuda G4 dengan tim poska Raja bergerak ke peta C6 Selepas menteri bergerak ke peta E4 ini kawan Anan Pranav sudah merasa cukup di langkah ke-25 Permainan Dubob ini akurasinya terbilang tinggi kawan Kalau dilihat dari daftar langkahnya Dubob hanya sekali membuat langkah yang tidak akurat Yaitu tadi di posisi langkah ke-13 dengan pion C4-nya Dia tidak langsung bermain dengan gajah Tapi mengejar gajah dengan pion C4-nya tadi Memberikan ruang juga bagi pergerakan menteri Oke itulah kawan salah satu kombinasi terbaik dari Danli Dubob di event Kualifikasi Speed Chess Championship Sekali lagi Danli Dubob ini masih bertarung di babak knockout nanti malam Untuk memperbutkan satu slot dari 8 pemain yang berlaga di babak knockout nanti malam Ya kalau kalian inginkan permainan yang lain silahkan komen di kolom komentar kawan Tapi tentu masih tetap di event Speed Chess Championship ini Tapi rencana sih saya mencoba akan menunjukkan permainannya Chelsea Monika Sihite dalam permainannya semalam kawan di babak ketiga Saat menghadapi seorang Grandmaster Kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb